Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satu, surat yang ringan. Surat yang ringan. Saya tidak katakan pendek ya, tapi ringan. Ingat baik-baik. Surat yang ringan. Yang diisyaratkan bagi para pemula yang melunaikan solat tahajin. Surat yang ringan. Yang diisyaratkan bagi para pemula. Dalam menunaikan solat tahajin. Contoh dalilnya, Quran surah Al-Muzammil, surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayasara minal Quran. Bacalah yang ringan-ringan dari Quran yang anda hafalkan. Ringan. Berapa ringannya Nabi? 100 ayat Al-Baqarah. Sampai kaget di luar. 100 ayat. Kadang-kadang beliau baca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Amran. Dalam satu rakan. Jadi ukuran ringannya bisa relatif. Ringan bagi Nabi, belum tentu ringan bagi kita. Tapi prinsipnya, cari yang ringan. Misal begini, tadi kan, maaf ya, Ibu Bapak. Nabi kan tadi pernah solat, di belakangnya ada sahabat kecil. Namanya siapa? Mesti ingat? Ibn Abbas. Itu kan masih kecil, balik aja belum. Mau dinaikkan surat yang panjang, susah. Makanya dibaca yang ringan. Pada saat itu, riwayat yang muncul ketika solat di belakangnya Ibn Abbas, itu Ali Amran, 10 ayat terakhir. Bahkan dari 11 ayat terakhir, yang inna fi khalkis sama wati wal ard. Dan sampai ujung ayatnya. Ringan. Maka dari itu, ketika anda misal mendidik anak solat malam, bangkit di malam hari, tiba-tiba dia ikut. Jangan baca yang panjang-panjang. Anak anda 5 tahun bangun, lihat anda solat. Mama solat, pengen ikut. Allahu Akbar. Ya Allah, Alhamdulillah, nak saya ikut. Mumpung ikut. Al-Baqarah. Akhirnya kesan pertama bagi dia, solat malam itu sulit. Begitu anda melihat anak anda ikut, misalnya yang kecil, atau misalnya yang besar, tapi belum biasa, berdiri lama, peringan solatnya. Wadduha. Sehingga ada merasa enak dia. Oh, ternyata solat malam itu gak panjang-panjang. Cuman adduha. Besoknya alam nashrah. Lebih pendek lagi. Besoknya al-falak. Masya Allah, naik lagi. Tadinya ikut 2 rakat, besoknya 4 rakat, 6 rakat. Begitu 11 rakat, stabil, stabil, stabil. Mulai. Al-Baqarah, Ali Emran, An-Nisa. Karena dia akan bertanya, mah bosan lah, kok adduha terus cari yang lain dong? Nah, anda naikkan. Al-Baqarah ya, gak apa-apa. Bismillah. Naik, 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 naik. Dan itu indah. Itu indah. Paham ya? Dua. Sudah? Surat-surat yang tersusun dalam Al-Quran Surat-surat yang tersusun dalam Al-Quran Secara tertib Secara tertib Dengan tujuan Mengulang yang dihafal Atau memperbanyak yang dibaca Dengan tujuan mengulang yang dihafal Atau memperbanyak yang dibaca Kalau yang tadi yang ringan-ringan Sekarang disutur balik Panjang Jadi panjangnya ini diurutkan Jadi kalau ada yang sudah hafal Quran Maaf ya Sudah hafal Maka jangan tinggalkan tahajud Jadi penghafal Quran itu Tidak meninggalkan tahajud Nah, dalam tahajudnya Dia mendesain sholatnya itu Untuk mengulang hafalan Itu yang dikerjakan para sahabat Bahkan ada yang semalam 30 juz Ada yang semalam Misalnya 1 juz dulu Saya target 30 malam Misalnya 30 juz Tiap malam 1 juz Boleh Silahkan Sekarang Al-Baqarah juz pertama Ya, dari Al-Fatihah Sampai Al-Baqarah juz 41 Misalkan Kemudian malam keduanya 142 sampai 253 Teruskan lagi 252 Selanjutnya 253 Sampai Al-Imran Terus An-Nisa Sampai 30 malam 30 juz dia selesai Itu boleh Atau misalnya malam Semalam 5 juz Boleh Karena Itu tidak Jadi kalau anda Terbiasa menghafal Quran Sehari bisa 5 juz Mengulangnya itu Mengulang Usahakan ulang Jadi Subuh 1 juz Duhur 1 juz Asar 1 juz Manggrib 1 juz Isa 1 juz Kalau tidak mau capai Dibagi 2 Setengah juz sebelum subuh Setengah juz setelah subuh Terus Sehari 5 juz Mulai hari Sabtu Hari Ahad 10 juz Senin 15 juz Selasa 20 juz Rabu 25 juz Kamis 30 juz Jumat Berdoa kepada Allah Khusus berdoa Tidak mengulang Jumat itu doa Doa minta ya Allah Engkau minta salat Saya salat Engkau minta menghafal Saya menghafal Engkau minta mengulang Saya mengulang Engkau minta berdoa Sekarang saya bermohon Kepadamu ya Arab Kalau saya sudah salat Saya sudah berintas Sudah menghafal Quran Belum engkau kabulkan juga Maka mohon tunjukkan pada saya Dengan cara apa lagi Saya mesti bermohon Kepadamu Maka doa Penghafal Quran Ketika dia bisa Hatamkan dalam 6 hari itu Jumatnya Mubarakah Untuk dia Itu yang disebut oleh orang Arab Jumat Mubarakah Jumat Mubarakah Semoga Allah turunkan Keberkahan 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 Nanti Yang anda hafalkan Sampai Isya itu Diulang Malamnya pakai dalam tahajud 5 juz Dibagi misalnya 10 rakaat 1 juznya 1 rakaatnya Setengah juz Setengah juz Rakaat terakhir Witil misalnya Atau silahkan bagi Ke 23 rakaat Intinya adalah Silahkan ulang-ulang hafalan Atau sengaja Untuk memperbanyak bacaan Di malam hari Anda hafal Al-Baqarah Pengen dipakai tahajud Boleh Al-Baqarah 186 ayat Bagi 11 Misalnya rakaat Silahkan Untuk memperbanyak Memperbanyak Dan mengulang bacaan Paham? 3 Ini jenis yang terakhir Dan ini yang sangat jarang Dilakukan Padahal Nabi Itu banyak Disebutkan dalam riwayat Sering mencontohkan ini Memilih Sorah-sorah Yang setuai dengan Keperluan Anda Kebutuhan Anda Memilih Sorah-sorah Yang sesuai dengan Kebutuhan Anda Keperluan Anda Tadi saya katakan Di awal Semua sorah Al-Quran Itu adalah Didesign Sebagai pedoman hidup kita Jadi semua masalah kita Solusinya ada disitu Saya pernah bacakan Di awal jumpa kita Banyak ayat di Quran Tentang hidup kita Nah kenapa Anda Saat malam Tidak bermohon kepada Allah Lewat solat Anda Maaf teman-teman Bapak Ibu sekalian Dengan membaca sorah Yang terkait dengan Kebutuhan Anda Misal Anda yang sedang mencari Nafkah Kenapa tidak baca Ayat-ayat tentang Nafkah di Quran Minta dimudahkan Kan ada Dari Al-Baqarah 168 Al-Baqarah 172 Al-A'raf Ayat ke 96 Misalnya Tentang rezeki di Quran 151 Ayat ke 22 Misalnya Ada semua Anda yang sedang Kesulitan misalnya Di rumah Dan sebagai Kenapa tidak baca Ayat-ayat tentang Kemudahan Ya mudah Urusan rumah Misalnya Quran Surah ke 4 Ayat 34 35 Kalau ada persoalan Minta kepada Allah Solusinya Kemudian ada di Quran Surah ke 65 Ayat 2 Sampai 3 Tentang masalah-masalah Yang umum Anda yang di birokrasi Sekarang banyak orang Itu bingung ya Kalau masa-masa Pemilihan itu Banyak mengerjakan Hal yang tidak perlu Padahal kata Quran itu Surah ke 3 Ayat 27 Kan jelas Dari 26 Sebetulnya Sampai 27 Jelas Katakan Kekuasaan Tuhan yang milik Allah Allah berikan pada Siapa yang akan daki Kalau ada orang baik Diberikan Supaya kebaikannya Menyebar pada rakyatnya Kalau ada orang jelek Kemudian dia bisa naik Untuk ditunjukkan Yang salah di tempat itu Harus diperbaiki Supaya dia bisa diganti Dengan yang lebih baik Itu maksudnya Tapi kekuasaan itu Allah yang tetapkan Makanya orang-orang yang pandai Itu dia akan mendekati Allah Dia akan memohon Supaya diberikan petunjuk Kalau diberikan Dia lakukan hal-hal yang baik Maka mendekat dia Baca ayat-ayat itu Sebetulnya Kepala-kepala yang calon pilkada Calon pemimpin dan sebagainya Calon kepala daerah Dari mulai yang ringan sampai yang besar Kalau dia paham tentang ayat itu Dia bangun malam Dia minta petunjuk kepada Allah Itu titipan Karena kalau cuma jadi pemimpin Fir'aun pun pemimpin Tapi kepemimpinan Fir'aun Diabadikan Bahkan dalam Al-Quran Sebagai contoh Karena itu Tidak belum tentu Mengantarkan dia ke surga Hati-hati Ada orang yang diberikan kedudukan Dengan itu dia bisa ke surga Ada orang yang diberikan harta Dengan itu dia bisa ke surga Ada orang yang diberikan pengetahuan Bekal itu untuk ke surga Ada orang yang hanya diberikan tenaga Karena itu yang membuat dia ke surga Bilal mendapatkan tenaga Dengan itu dia pakai adhan Ali mendapatkan pengetahuan Dengan itu dia pakai berda'wah Baik Sebagian sahabat mendapat kedudukan Di antara mereka ada Umar bin Khattab Yang dipakai untuk mengantarkan ke surga Yang harta benda seperti Abdul Rahman bin Auf Tapi jangan lupa Ada Fir'aun Yang pernah mendapatkan kedudukan Diberi contoh Tapi tidak bisa mengantarkan ke surga Ada Korun Yang ketika dia punya harta Hanya dipakai foya-foya Jadi kalau orang sekarang Hanya ingin ikutan foya-foya Dia ketinggalan Telat dia Keduluan Korun Katakan pada orang kaya Ya ibu-ibu sosialita misalnya Yang cuma gosip Datang macam-macam Kalau cuma begitu Katakan terlambat Sejak zaman Nabi Yusuf Sudah ada sosialita Yang cuma gosip Kumpul-kumpul Katanya disini ada orang ganteng ya Sampai kejebak kan situ Tuh Emang dia gak tahan Yusuf keluar Begitu keluar Wah Ini sih bukan manusia Ini malaikat yang sedang menyamar Ganteng-ganteng Nabi Orang sekarang ganteng-ganteng Serigala Digosipin lagi Tuh Sudah ada Kasusnya banyak Jadi untuk apa Kalau cuma kumpul-kumpul Gak ada kerjaan harta Dibanggakan Cari ayatnya Begitu Anda dihadapkan pada suasana itu Baca Malamnya bangun Sujudnya lamakan Suratnya pilih yang sesuai Teman-teman yang mau menikah Yang belum ada jodoh misalnya Cari ayat-ayat Supaya Allah bimbingkan Calon-calon yang bagus Kalau laki-laki Pasti perempuan calonnya Cari ayat perempuan-perempuan yang baik Atau sebaliknya Ada kurang 51 Ayat 49 Ada kurang surah 49 Ayat ke 13 Ada kalau mendekat ke pernikahan Kurang surah 30 Ayat 21 Anda ingin samarah Samarah Tapi ayatnya gak pernah dikaji Walaupun istianda calon yang namanya samarah Tapi kalau gak pernah dibaca Ayatnya mustahil baca Kurang surah 31 Ayat 30 Ayat 21 Baca Yang belum nikah Orang bilang jumlah Gak apa-apa Anda jumlah visabilillah Berusaha untuk mendapat yang berbaik Jumlah dibagi tiga Jumlah visabilillah Jumlah syariah Dan jumlah sengketa Nanti kita bahas lain waktu lah Bagi yang belum menikah Baik Jumlah sengketa itu pilihannya banyak Tapi belum bisa menentukan Sehingga jadi persoalan Kenapa jadi kesitu Jadi itu intinya ya Itu intinya Cari Kalau belum bisa Cari indeks-indeks Ayat-ayat Quran Di indeks-indeksnya apa Pelajari itu Dan contohnya banyak Di hadis-hadis Nabi S.A.W Untuk amalan-amalan para sahabat Bahkan Nabi Zakaria Ketika salat di mihrabnya Maryam itu Apa yang beliau baca dalam salatnya Beliau memohon Supaya diberikan karunia keturunan 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 Apa yang terjadi Begitu dibacakan itu Turun jawaban dari malaikat Kamu akan punya keturunan Dijawab langsung Ya anda ini bagaimana Keperluannya Pengen proyeknya lehancar Yang dibaca Susah Dikabulkan proyek Banyak gangguan Jin lagi Jin lagi yang datang Sampai jumpa